Partai Buruh Provinsi Jambi gelar rapat akbar dalam menyerukan perjuangan bersama menolak isi perpu maupun RUU tentang Omnibus Law Cipta Kerja dan demi mensukseskan langkah politik Partai Buruh dalam menghadapi pemilu 2024. Dalam rapat akbar persatuan buruh yang dilaksanakan di salah satu auditorium telanepura, dihadiri perwakilan Partai Buruh Nasional, yaitu Agus Rusli, Ketua Majelis Nasional Partai Buruh dan seluruh Serikat Pekerja atau Buruh di seluruh Provinsi Jambi selasa 14 Februari 2022, yakni KSPI, KSPSI, Kahutindo, Kompol KPBI, Lomenik, KSBI, KSPSI RTMM, SPKEP, FSB Nike UBA, SBSI, SPN, AMPPI, FSRP, dan KCP Tani. Partai Buruh Jambi menyaruhkan kepada seluruh Serikat Petani, Serikat Buruh, Serikat Bekerja yang ada di Jambi, untuk saling bahu-membahu secara sukarela dan kolektif untuk pemenangan Partai Buruh dalam pemilu 14 Februari 2024. Agus Rusli mengatakan Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi dalam rangkaian roadshow di 16 provinsi seluruh Indonesia. Berharap dengan output untuk membangun kesatuan gerakan buruh dan rakyat di Provinsi Jambi, Partai Buruh ada untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Untuk membangun persatuan gerakan buruh dan gerakan rakyat di Jambi dalam rangka upaya kerja-kerja kemenangan. Karena Partai Buruh kita diindikasikan untuk kelas pekerja, petani, buruh, nelayan, mesin kota, kawan-kawan yang bergerak di lingkungan hidup, masyarakat adat, maupun juga nelayan dan juga mesin kota yang lain. Kita butuh persatuan gerakan buruh karena memang Partai Buruh kita diindikasikan untuk kelas pekerja. Dengan kelihatan, artinya kita akan bekerja bersama-sama bergotong royong untuk menangkan Partai Buruh. Sarif, Ketua Eksko Partai Buruh Provinsi Jambi menjelaskan, ada dua program besar untuk pemenangan pemilu 2024, yaitu revitalisasi pengurusan dan penyaringan bacale. Jambi menjadi salah satu provinsi prioritas dari 16 provinsi. Hal ini merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk pekerja semakin keras. Terus terang kita adakan persatuan buruh ini memang untuk mewadahi semua. Karena kita yakin bukan hanya 11 organisasi pendiri, tetapi masih banyak yang belum terakomodir ke dalam. Ini adalah langkah awal ya, beberapa serikat sudah hadir, tetapi ini pertama, maka akan kita galang terus ya, terus menerus sampai memang Partai Buruh ini besar dan sesuai dengan harapan bisa berkuasa ya, di putaran ketiga ya, target kita. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.